Masih bersama saya Maidop Elfrina di rumah pemilu saudara Yeni Wahid, Putri Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid, mengaku belum bisa menentukan sikap untuk memilih di antara dua bakal calon presiden Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Yeni mengaku butuh waktu dan kejernihan pikiran, karena menentukan pilihan akan menentukan juga nasib dan arah bangsa Indonesia ke depan. Karena itu sebagai salah satu usaha untuk meminta petunjuk sebelum menentukan pilihannya, Jelang Pilpres 2024 mendatang, Yeni pun berziarah ke makam ayahnya di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Irang, Jombang, Kami Siang. Kompleks makam ini juga menjadi tempat peristirahatan bagi kakeknya Kiai Haji Wahid Hashim dan Kiai Haji Hashim Ashari. Kompleks makam ini bukan sesuatu yang mudah untuk membuat keputusan tersebut, karena semua calon yang ada punya banyak kelebihan, tapi juga ada kekurangan-kekurangan. Jadi harus betul-betul jernih sekali melihatnya. Untuk bisa melihat dan memutuskan dengan jernih, pastinya butuh tuntunan dari yang kuasa, dari tuntunan segeri tua.